Baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi di vaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majlis Ulama Indonesia, Bapak Dokter Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosidi, kemudian dari Ketua PPNI Perawat, Bapak Arief F., dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Ibu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh bersama kami tadi juga di vaksin, Ibu Agustini Setiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga, serta saya tadi lupa ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use, authorization dari Bepom, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Abdul Muttalib yang tadi menyuntikkan vaksinya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.